Catup nama gubernur NTT, IRT dikupang tipu 650 warga, raup uang hingga 1,4 miliar rupiah. Seorang ibu rumah tangga, IRT, asal Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, berhasil menipu dan memperdaya ratusan warga NTT. IRT berinisial NKB alias Naima, 62, menipu 650 orang warga Kabupaten Belu dan Malaka dengan iming-iming menjadikan mereka aparatur sipil negara, ASN, dan polisi, perempuan yang diketahui sebagai warga Jalan Bakti Karang, RT 033 Garwe 011, Kelurahan Oe Bobo, Kecamatan Oe Bobo, kota Kupang itu bahkan mencatut nama gubernur NTT untuk memuluskan ide busuknya itu. S-Direktur Reskrimum Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi mengatakan, aksi penipuan itu dijalankan NKB sejak bulan Juni 2021 lalu. Untuk meyakinkan para korban, NKB berdalih kalau program penerimaan tenaga kesehatan, guru, anggota polisi, pegawai lapas dan imigrasi di seluruh Indonesia merupakan program tertutup dan rahasia karena tidak dibuka untuk umum, kata Patar dikutip dari kompas.com, Kamis, 14 September 2023, Kepada para korban, NKB menyebutkan Provinsi NTT akan mendapatkan jatah 500 orang sebagai program gubernur NTT, NKB menjanjikan kalau para korban akan diberikan surat keputusan sebagai pegawai secara bertahap dari gubernur NTT pada tanggal 8 hingga 9 September 2022. Namun, hingga saat ini para pendaftar tidak pernah menerima SKASN seperti yang dijanjikan. Hingga akhir bulan Agustus 2022, sudah ada sekitar 653 orang yang mendaftar dan menyetor uang ke NKB, ujar dia, uang yang diakui sebagai biaya administrasi tersebut ditransfer melalui rekening beri milik anak NKB. Total uang yang dipungut NKB dan masuk ke rekening kurang lebih senilai 1.444.100.000 rupiah, kata Patar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.